Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek menyebabkan banjir, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, malam. Banjir dilaporkan terjadi di dua kecamatan wilayah pesisir selatan, yakni Kecamatan Munjungan dan Watulimo. Banjir di kedua wilayah itu dipicu oleh luapan air sungai akibat debit yang meningkat. PLT Camat Munjungan Yusuf Widarto menjelaskan, banjir setidaknya merendam tiga desa, yakni Desa Bangun, Tawing, dan Bendoroto, banjir membuat jalan raya terendam, air juga sudah masuk ke rumah-rumah warga. Banjir juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Watulimo. Informasi yang dihimpun, beberapa desa telah terendam air bar, antara lain, Desa Tasik Madu, Karanggandu, dan Perigi. Sama seperti di Munjungan, beberapa titik banjir di Watulimo juga telah merendam rumah warga. Terima kasih. Terima kasih.